Berjumpa lagi kita di matakuliah kalkulus integral Kita lanjutkan pada video ini kita belajar bagaimana menentukan volume bangun ruang menggunakan integral Jadi ini salah satu lagi penerapan dari integral tertentu Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai menentukan volume bangun ruang dengan metode irisan Nah disitu kita dituntut untuk menentukan rumus dari penampang bangun ruang itu ya Jadi AX nya Jadi disitu kita harus bisa menentukan rumusnya Baru kemudian diintegralkan sebagai rumus integral dari A sampai B AXDX Itu cukup rumit karena tidak terlalu mudah menentukan rumus AX nya Rumus luas penampangnya itu ya Nah yang pada video ini kita belajar metode yang lain yaitu metode cakram Metode cakram ini ide nya sama kita menggunakan penampang Kenapa metode cakram? Karena penampangnya benda yang kita mau hitung volume nya itu adalah berupa cakram atau disk ya Atau berupa lingkaran itu ya Kenapa cakram nanti kita jelaskan disini ya Nah disini benda yang kita hitung volume nya itu bentuknya khusus yaitu Oh ini yang sudah kita bahasnya ya Bentuknya yaitu benda putar ya Benda hasil memutar Apa itu? Yaitu benda nya berubah ruang juga ya Yang ditaburi dengan memutar sebuah bidang ya Terhadap sumbu pada bidang itu Jadi sumbunya itu terletak pada batas dari bidang itu sendiri Kalau diputar Bisa tebayang ya Diputar dibentuknya satu kayak tabung atau tergantung bentuknya ya Itu namanya benda putar Nah karena hasil Karena beli-beli dari hasil memutar tadi itu maka kita bisa tahu penampangnya ya Berupa disk tadi itu cakram tadi itu Nah karena dari sirkular tau kayak lingkaran itu bentuknya tepinya kan Karena cakram karena Ini ada bendanya ya Jadi maka luas daerah itu adalah pi kali r kuadrat Ini luas lingkaran Jadi kalau jari-jari nya R maka ya pi r kuadrat atau r nya R X R X itu apa ya? Diberikan nanti fungsinya apa? Ya Ini nanti rumusnya sama Integral A X D X Tapi sekarang A nya dari pi r X kuadrat R X nya tergantung fungsi yang membatasi Darah itu ya Jadi jari-jari-jari memang R jarak terhadap Sumbuhnya Sumbuh putarnya Ini ilustrasinya Jadi ini fungsinya ya Y sama dengan akar X Ya Nah yang namanya R itu jarak Akan diputar di sumbu X Maka yang kita hitung adalah jarak Tepi ini dengan sumbu X nya Ini namanya R X tadi itu Ya berapa ya Kalau ini X berarti ini kan Y nya kan Yaitu akar X sendiri Ini akar X sendiri Ya kan Diberi dari sini X maka ini akar X ini kan Itu adalah tingginya Atau jari-jarinya Ini diputar Nah diputar di apa? Ya ini disk ini Nah ini disk nya Ya Nah ini disk ini Kalau disini adalah disk nya kecil Agak kecil Ini agak besar Besar Nah jadilah bangun ruang seperti ini Yang hijau ini Nah itu dari proses menjumlah Jadi itu Menjumlah Kayak kasusnya yang Ya di Melirisan ya Saya jelaskan bagaimana Kenapa kok itu bisa Integral Karena itu jumlah riman juga Atau sigma dari Luasan-luasan tadi Luasan-luasan tadi itu Ya A tadi itu Ini AX Dijumlahkan Dijumlah riman Dari A Begitu ya Ini adalah R nya tadi itu Kita nanti Kalau di Penelit riset kan Tergantung Bentuknya apa Maka kita pakai rumus itu Kalau ini pasti PR kwadrat Karena Bentuknya disk Oke Kita coba sekarang menghitung Volume Benda ini ya Sama kita pakai Akarnya AX sebagai batasnya Dan Sumbu X Sebagai sumbu Putarnya Ini jadi Kurvanya sama Dari 0 ke 4 Sumbu X Putarnya Dan Kita diminta Untuk menghitung Volume Kita pindahkan Di sini ya Ya Tadi kan R nya Sudah tahu ya Ini Ya R nya adalah Akar X Tingginya R X Ya Maka Kita tinggal mencari A nya A nya adalah P R X Kwadrat P R X nya adalah Akar X Akar X Kwadrat Sama dengan P X Jadi volume nya Bagaimana dong Dari 0 Sampai 4 Ya kan P X D X Mudah sekali Integral ini P dari Setengah X Kwadrat Dari 0 Sampai 4 Sama dengan P kali Ini kan 4 tadi 16 Per 2 Di 8 Mungkin 0 ya Sama dengan 8 P Ya ini Terlalu mudah Itu Caranya menentukan Volume Menggunakan Metode Cakram Terlalu mudah Di sini Kita Perlu Ya Sama ya Nah Contoh kedua ini Menarik ya Karena Anda sudah familiar Dengan Ini ya Jadi kita Menghitung Volume Pola Tidak tahu Rumusnya Volume Pola Tapi Pola itu Saya Perlui dengan Memutar Lingkaran Ini Lingkaran Dengan Jari-jari A Pusatnya 0,0 Dan Diputar Terhadap Sumbu X Ya Nah Kita Akan Memutar Yang Kurvanya Y Sama dengan Angkar A Kwadrat Min X Kwadrat Oke Oke Dan Ini Jadi Jangan Lupa Selalu Selalu Ketika Menghitung Integral Anda Harus Juga Berlatih Bagaimana Membuat Sketch Dari Yang Mau Diintegralkan Itu Jadi Karena Volume Kita Sketch Dulu Daerahnya Dulu Ya Bapain Putar Ini Yang Diputar Dalah Karena Lingkaran Ini Maka Saya Butuh Yang Atas Saja Jadi Y Sama Dengan Akar A Kwadrat Min X Kwadrat Ini Ini Ya Ini Pada Atasnya Ini X Ini Jadi Y Sama Dengan Akar A Kwadrat Min X Kwadrat Dari Dari Ini Dari Min A Sampai Ya Tadi Kan A Sama A Sama Sama Ini R X Maka R X X Y Y X Y Y Akar Itu Jadi Jadi A Nya Bang Wess Dis Tadi Itu P Kali R X Kwadrat Dengan P Kali R Nya Dikanti Dengan Akar A Kwadrat Min X Kwadrat Kwadrat Dengan Yang Lain Adalah P Kali A Kwadrat Min X Kwadrat Sehingga V Nya Adalah Integral Ini Dari Sini Sini Ini Saya Putar Sekarang Ini Saya Putar Saya Putar Bas In Tanya Sini 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 Min A sampai A, sama dengan integral min A sampai A dari A, P A kuadrat min X kuadrat DX, sama dengan P A kuadrat X min sepertiga X. Untuk batas min A sampai A, sama dengan P kali A pangkat 3, min sepertiga A pangkat 3, yang berdepannya dulu ya, yang belakangnya, min, min, A pangkat 3 ya, terus min A jadi plus, sepert, oh min, ini, oh enggak, ini min ya, min, min, ini di min, min, tapi ini A pangkat 3, berarti min atau di plus ya, sepertiga A pangkat 3, Kita sederhanakan, P kali, ini 2 ya, 2 A pangkat 3 gitu kan, min sepertiga, min, 2 per tiga ya, A pangkat 3, gitu kan, ya, Jadi ini, 2 dikurangi 4 per tiga, atau 6 dikurangi, 6 per tiga kurangi 2 per tiga, berarti 4 per tiga Nah, apakah, pingkatan ada sesuatu, rumus? Ya inilah rumus, bola dengan jari-jari A, kan, yaitu 4 per tiga, B, ya, B, ada B nya ini, punya depannya, gak ketinggalan ya, 4 per tiga, B, R pangkat 3, ya, itu yang sudah anda kenal ini kita perlu dengan memutar lingkaran berjari-jari A oke kita kembali ke slide nya nah ini hasilnya sama ya nah tadi kan kita selamanya kan memutar terhadap sumbu sumbu X terus ya pertama tadi sumbu X sebagai batasnya nah ada juga muda putar yang batasnya itu tidak sumbu X tapi tetap disini yang sumbu putarnya tetap batas dari bidang itu contohnya ini ya kalau kasus yang ini jelas disini sumbu X bagi batasnya yang bagi sumbu putar batas sekaligus sumbu putar ini kan kalau yang ini juga sama ya jadi sumbu X bagi batas ini kan setengah lingkaran tau diputar sumbu X bagi batasnya nah pertanyaan tadi kalau bukan sumbu X bagaimana tapi tetap yang sumbu putarnya adalah ada batas pada bidang itu seperti hanya masalah ini ya jadi di ini bendanya dibatasi oleh Y sama dengan akhir sama ya dan garis ini tapi garisnya kalau tadi kan X sama dengan Y sama dengan 0 atau sumbu X sekarang garis Y sama dengan 1 sebagai sumbu putarnya ya itu yang mau kita bahas disini ya jadi kalau anda perhatikan disini ya di whiteboard ini ini gambarnya ya tadi tapi sumbu putarnya bukan sumbu X lagi tapi disini Y sama dengan 1 ini bendanya bidangnya ini sekarang yang biru ini tidak semua tadi kan tapi cukup sekian saja maksudnya bukan sumbu X itu katui tetap kalau kasus metode ini yang menjadi sumbu adalah batas dari bidang yang mau diputar ini batasnya dari Y sama dengan 1 ini ya gitu bangunnya mirip tapi tidak ya ini kadang wincipnya kayak ini ujung tuh ini seperti ujung peluru gitu ya jadi sekarang kalau seperti ini maka yang jadi masalah kan ini R nya sekarang ini R nya ini R nya R nya saya perlu dari mana fungsi di atasnya kurangi yang bawahnya yaitu akar X kurangi 1 sehingga saya peroleh A nya adalah X ya sama dengan P kali akar X min 1 kuadrat R kuadrat atau itu sama dengan P kali X min 2 akar X plus 1 ya gitu ini yang kita integralkan nanti jadi A ya kita cuman 4 tadi ya jadi V sekarang adalah dari 1 sampai 4 jangan lupa 1 ini nggak tiba-tiba datang loh ya tapi kita potongkan antara Y sama dengan 1 ya dari antara Y sama dengan 1 sama dengan akar X ya kan jadi X nya berapa X sama dengan 1 nah ini ya ini diketahui juga X sama dengan 4 oke jadi nggak ujung-ujung ada ini ya tapi harus diperlukan dari perpotongan 2 batas tadi P kali X min 2 akar X plus 1 DX sama dengan P kali setengah X kuadrat min 2 maka setengah itu ya integranya adalah min setengah diintegrakan ya Pak 2 ya jadi 4 4 X pangkat apa 4 ya x pangkat setengah diperce setengah diperce 3 per 2 ya 4 X pangkat x pangkat minus 1 per setengah plus 1 3 per 2 ya 2 per 3 jadi 2 per 3 kali 4 per 3 ya 4 per 3 X pangkat 3 per 2 ini ya plus X ya 1 4 sama dengan P kali berapa ini 4 ya 16 8 min 4 per 3 kali 4 3 per 2 biarkan dulu ya ber 4 dikurangi setengah min plus 4 per 3 ya plus 1 nah ini sama dengan P ini berarti ini 2 2 per 3 tau 8 8 min 8 min 8 ini kan min akar 2 8 8 32 per 3 8 32 per 3 32 per 3 plus 4 min setengah plus 4 per 3 min 1 nah ini dari ini dari ini 3 per 2 3 itu kan 10 2 per 3 ya atau ini dulu kurang ya min jadi ini 12 11 ini belah-belah dulu ya 11 min apa ini 32 kurang 4 tadi 28 ya min 28 23 28 23 min setengah oh sorry ya benar ya oke gitu ya ini terkenalkan itu lah hasilnya ya ya jadi kalau tercek hasilnya hitung ya 7 per 6 ya jadi jadi kan akar X min 1 quadrat tadi oke nah sekarang bagaimana kalau benda putar itu mutarnya sekarang terhadap sumbu Y karena benda putar tidak hanya diputar sumbu Y tapi juga sumbu Y juga bisa ya untuk menghitung sama idea sama ya sekarang jari-jarinya itu adalah dalam Y karena jaraknya terhadap sumbu Y jadi X kalau Y jumpunya maka jaraknya X berarti kan jumpunya X berarti jaraknya Y X sama dengan R Y nanti kita ketahui untuk domainnya berapa ini batas integrasian dan volume luasya sama B R Y quadrat jadi kalau diputar sumbu Y mirip ya jadi batasnya Y dari C D D, darikan X ya, Y, P, R, Y kuat, ya, nah, seperti di contoh ini, sekarang bangunnya dibatasi oleh Y sama dengan 2 per X, dan hiperbola ini ya, dan sumbu Y, dari seluruh, Y sama 4, ya, Jadi di sini, kita perlu menggambar dulu ya, sketsa dari daerahnya mana ini ya, Y sama dengan 2 per X berarti, berarti gambarnya begini, berbola begini, kan, Ini ya, kemudian, Y nya dari 1 sampai 4, ya, jadi ini, fungsinya adalah, jangan lupa dibalik dulu, X sama dengan 2 per, ya, karena saya butuh, R, Y nya mana R, Y nya? Ini, ya, ini R, Y nya, ya, R, Y nya ini, sama dengan, ya, ini sendiri, 2 per, Y Itu kita perlukan, nanti untuk mencari apa? Mencari hanya, jadi A sama dengan, P, R, Y kuatrat, jadi P kali, 2 per, Y kuatrat, sama dengan, P, 4 per, Y kuatrat, Sehingga, sehingga volumenya, sama dengan, dari 1 ke 4, ya, P, 4 per, Y kuatrat, D, Y Yang, sama dengan, betul, Y kuatrat, D, Y kuatrat, D, Y kuatrat. Ya, nah itu, Nah, dihitung dihitung y bangkat min 1 atau min 1 per y di sini Kita kalah sih ya 4 P kali Berapa ini Min 1 per 4 Plus 1 ya Sengah dengan 3 per 4 3 P 3 per 4 kali 4 P Selanjutnya di contoh 5 ini Lagi kita diminta untuk menghitung Volume benda putar Tapi sekarang sumbu putarnya Tidak lagi sumbu Y tapi Garis yang sejajar dengan sumbu Y Ini kan mirip dengan kasus yang sumbu X tadi ya Jadi sumbu X nya bukan sumbu Tapi ada sumbu lain yang sejajar dengan sumbu X Garis Y sama dengan X sama dengan 3 ini Dan kurva ini Jadi selalu di kasus metode ini ya Sumbu putarnya itu minimal Berarti adalah batas Merupakan batas dari Bidang itu sendiri Di sini X sama dengan 3 itu batasnya Dan dia dari sumbu putar Sekaligus ya Baik Kita coba Kita mulai dengan membuat 3 set bagaimana daerah Yang mau diputar itu Oke Jadi Jadi Karis X sama dengan 3 Ini adalah yang kuncinya tadi ya Adalah Sumbu putarnya Oke Jadi X sama dengan 3 Kemudian Kurva ini X sama dengan Y 41 Ini para pola Tunggung ada pekanan Motong di X sama dengan 1 Nah Begini kan Nah Jadi Mana dong daerahnya ini Karanya ya ini Di mana Batas kirinya adalah Yang kurva yang biru ini Yang merupakan Bersamaannya adalah X sama dengan Y Kwadrat 1 Dan Yang menurut kali sebenarnya Adalah Y X sama dengan 3 Ya Jadi itu Diputar Terhadap X sama dengan 3 Jadi Seperti ini kan Ya Nah Yang Krusel lagi adalah Sekarang Mana Jari-jarinya Sekarang Ya Jari-jarinya Adalah Kan ini Jari-jarinya Nah Ini Berapa panjangnya ini Rx ya Ry ya Sama dengan Lupa kanan Dikurangi kiri Jadi 3 Dikurangi Y kwadrat Plus 1 Ya Sehingga Luas daerah yang kita butuhkan adalah Ay ya Sama dengan Sama dengan B kali R R Ry Ya Kuadrat Sama dengan B kali 3 Min Y Kwadrat Min 1 Kwadrat Atau Sama dengan B 2 Min Y Kwadrat Kwadrat Ya Nah Volumenya sekarang Integral dari Ini kan Oh iya Belum ya Nah ini berapa Y-nya ini Ya Y-nya berapa ini Jadi Saya butuh titik potong ini Y-nya 3 Y-nya tau tau Titik potong Kurva ya Jadi X sama dengan 3 Sama dengan Y kwadrat Plus 1 Ya Jadi kurung Y kwadrat Sama dengan 2 Y sama dengan Plus minus Akar 2 Jadi Kalau gitu Ini akar 2 Dan Min Akar 2 Itulah Batas Integrasinya Ya Pi 2 Min Y Kwadrat DJ Wah ini Agak panjang Ini Hitungnya Ya Kita Udahkan dulu Ya Akar Min 2 2 Min 2 Ini P Keluar Jadi 4 Plus Min 4 Y Kwadrat Y Y Pangkat 4 DJ Y Ya Ini Sama dengan Pi 4 Y Min 4 Per 3 Y Pangkat 3 Plus 1 Per 5 Y Pangkat 5 Min Akar 2 Akar 2 Ya Ini Silahkan Dihitung Sendiri Cukup Red Kalau Hitung Seperti Ini Jadi Tapi Kuncinya Sudah Siapkan Di Slide Ini Ya Pi 2 Min Y Kwadrat Kwadrat Ya 4 Min 4 Y Kwadrat Plus Y Pangkat 4 Ya Dan Teruskan Sendiri Hasilnya Ini Hasilnya Oke Untuk latihan Silahkan Dilanjutkan Untuk nomor 19-24 Dan 48 Serta 49 Ya Namat Naja